Mayoritas sweater yang sopan banget di restoran, produk knowledge-nya anjlok banget. Sebaliknya pun demikian. Ada pula yang gayanya songong banget ibarat bos, tapi ternyata zonk. Makin kesini, makin banyak terlihat makhluk-makhluk ini gentayangan di restoran-restoran. Alasannya, karena makin banyak pemilik restoran yang tidak mau mengeluarkan dana yang besar untuk screening karyawan, pelatihan, maupun invest more money untuk kualifikasi tenaga kerja yang lebih tinggi. Padahal, servis adalah kesan pertama dalam suatu pengalaman di restoran. Kesan tersebut bisa menghancurkan reputasi koki terhebat sekalipun, karena mau seenak apapun makanan yang disajikan, kalau servisnya seperti mimpi buruk, saya yakin Anda tidak akan mau kembali lagi ke sana atau bahkan langsung posting negatif di sosmed. Betul bukan? Namun, kesopanan hanya satu mata sisinya. Satu lagi adalah produk knowledge-nya. Dan ini krusial sekali karena tanpa informasi yang jelas dan detail, pelanggan akan semakin ragu untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli produk mereka. Apalagi, jika yang dijual adalah produk yang mahal harganya. Tidak mungkin kita mau beli hanya dengan jaminan waiter, percaya saja pokoknya pak. Terlalu banyak restoran yang bertelur terlalu cepat juga membuat kualitas servisnya ketinggalan. Hanya karena tergiur cuan yang besar, banyak pemilik restoran buru-buru, buka di sana-sini yang pada akhirnya hanya meninggalkan reputasi yang buruk dan akhirnya tidak lama tutup karena merugi. Ya, kualitas dan kesadaran SDM kita memang rendah, tapi tidak semuanya, dan jangan dijadakan sebagai budaya. Jadi kalau Anda bergerak di industri pelayanan, apapun posisinya, selalu perlakukan pelanggan Anda sama seperti ekspektasi Anda sendiri jika Anda berada pada posisi dia. Melayana itu adalah ibadah. Jadi, selalu berikan 100% apapun kondisinya. Saya yakin, pasti Anda akan bersinar.